Satu unit rumah kosong di jalan Tnya Arif Lamnyong, Jamatan Syahkuala, Kota Banda Aceh, Luludes di Lalap, Sijago Merah. Dalam musibah tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sore kemarin. Dan untuk memadamkan api tersebut, BPB di Kota Banda Aceh mengerahkan lima unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran menghanguskan satu unit rumah kosong di jalan Tnya Arif Lamnyong, Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh. Kebakaran tersebut diduga akibat dari pembakaran sampah di sekitar lokasi. Kuatnya hembusan angin mempercepat kebakaran dalam sekejap api membakar isi rumah. Untuk memadamkan api, BPB di Kota Banda Aceh mengerahkan lima unit damkar ke lokasi kejadian. Awalnya terjadi kebakaran, hanya ada satu unit damkar yang tiba di lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Karena kebakaran makin membesar, akhirnya ditambah empat unit lagi mobil pemadam kebakaran. Petugas langsung menyemprotkan air di area kebakaran, agar api tidak menjalal ke rumah lain. Dalam pemadaman tersebut, petugas hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit api untuk memadamkan si jago merah. Dalam kebakaran ini tidak ada korban jiwa, karena rumah yang terbakar merupakan bangunan kosong. Dan kebakaran ini juga sempat membuat panik warga sekitar. Warga khawatir api akan menjalar ke rumah lainnya. Tim Liputan, Aceh TV